Perkenalkan, nama saya Yusuf Arimatyalaka, nomor induk mahasiswa 21-03-03-0078, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, Universitas Nusa Tendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pembahasan materi mengenai politik konstitusi di demokrasi multinasional. Bagian yang pertama, hubungan konstitusi Kanada dengan bangsa mistis. Kanada lahir dari kompromi antar etik politik. Cetakan prinsip-prinsip di jantung kompromi ini diuraikan dalam konstitusi. Konstitusi suatu negara adalah pernyataan kehendak rakyat untuk diperintahkan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang dipegang sebagai fundamental. Sebagai bagian dari tujuan menciptakan sebuah negara bersatu, dari pantai ke pantai, Kanada mengosiasikan kesepakatan untuk ekspansi ke arah barat pada tahun 1870. Kesepakatan ini didasarkan pada politik kompromi dicapai antara perwakilan Kanada dan pemerintahan Sementara yang dibentuk secara demokratis oleh rakyat dari barat laut. Di bawah kepemimpinan Louis Seril, Mestis memimpin pemerintahan sementara merunding hak-hak tanah dan politik di pertukaran Untuk masuknya Manitoba secara damai ke dalam konferdesasi Mestis adalah bangsa peribumi berbeda yang muncul di utara Padang Rumput Amerika atau yang secara historis disebut Barat Laut Bangsa Mestis lahir dari anak-anak yang muncul dari persatuan wanita Bangsa pertama dan pria Eropa Dan mengembangkan keunikan cara hidup sebagai pemburu kerbau Dan terorganisir secara politik sebagai masyarakat di barat laut Selama akhir ke-18 dan awal ke-19 abad Pemain kunci dalam ekonomi perdagangan bulu Mestis Nesen memegang kekuasaan ekonomi dan politik di barat laut Yang bersejarah Sebagai Kanada menetapkan ambisinya untuk menegaskan kedaulatannya dari timur ke barat Orang-orang di barat laut berusaha mempertahankan kekuasaan atas wilayah ini Karakter unik mistis sebagai warisan ganda Orang dan ambisi yang mereka nyatakan untuk mempertahankan penentuan nasib sendiri Dalam Kanada bersatu mengatur panggung untuk menari Meskipun jarang ujian politik konstitusional Pada tahun 1870 Kanada mencapai kesepakatan dengan orang-orang dari utara barat Untuk melindungi tanah dan hak politik Dengan imbalan perdamaian Masuk penuh wilayah mereka sebagai provinsi baru Manitoba ke konferenderasi Terlepas dari kesepakatan ini Kanada mengirim pasukan untuk mengambil alih wilayah tersebut melalui kekuatan militer Tentara mistis akhirnya sekutu dikalahkan oleh pasukan Kanada pada tahun 1885 Mengikuti militer kekalahan rakyatnya Riel menyerahkan untuk menghadapi pengadilan karena pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara Kanada Sebuah kejahatan di mana dia dinyatakan bersalah dan dihukum gantung Dengan kematian pemimpin mereka Dan mengambil ahli tanah mereka Mistis secara politik dan eko terpinggirkan Secara ekonomi dan sebagian besar menjadi tidak terlihat di Kanada Lanskap konstitusional Mistis secara resmi dikeluarkan dari program federal dan kebijakan yang diberlakukan untuk First Nation Pada saat yang sama Kanada menganggap mistis sebagai orang India Untuk tujuan legislasi di keadaan yang sesuai dengan pemerintahan ini Menjelaskan sebagian mengapa banyak mistis dikirim ke sekolah perumahan Yang diciptakan di bawah undang-undang India Terlepas dari kenyataan bahwa mereka bukan orang India Dan dengan demikian Tidak tunduk pada undang-undang India Sementara mistis tidak tunduk pada undang-undang India Mereka tetap menjadi korban penjajahan Kanada Kebijakan akhir bila dianggap nyaman oleh pemerintahan federal Inkonsistensi dalam pendekatan Kanada dalam menangani mistis Telah menjadi tren abadi sejak konfederasi Bagian yang kedua Menanggapi referenda pemisahan kubet dan Skotlandia Contoh referendum tentang pemisahan diri Di multina demokrasi nasional Yang dijadikan dengan persetujuan implisit atau eksplisit Dari negara bagian tengah Jumlah tidak banyak Pada tahun 2014 Ada referensi online Endum di Venesia Tetapi prosesnya terjadi di luar wilayah negara Pada tahun yang sama Semua organisasi masyarakat sipil Yang tidak mengikat Dan sebagian besar Referendum tentang penentuan nasib sendiri Diadakan di Katalonia Pada tahun 1 Pada 1 Oktober 2017 Upaya baru untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan Pendens Katalonia Dinyatakan inkonstitusional oleh Spanyol Makamah Konstitusi Kasus-kasus baru ini Di Venesia dan Katalan Telah secara umum Bahwa legitimasi mereka dipertanyakan Karena fakta Bahwa mereka tidak mematuhi institusi Yang diakui Dan diterima dengan baik Di sisi lain Kubet Dan Skotlandia Adalah dua kasus yang patut mendapat perhatian khusus Dalam kedua kasus Referendum diselenggarakan Di dalam kerangka kelembagaan Yang diterima Apalagi saat berhadapan dengan Tantangan pemisahan diri Yang tidak dicoba oleh pemerintahan pusat Memblokir atau mempertanyakan Legitilasi referendum Sebelum menghadiri Mahkamah Agung Tetapi malah terlibat dengan Perdebatan tentang Masa depan Konstitusional Unit Nasional Subnegara Bagian dan Pembuatan Perubahan Konstitusi Nasional Jika warga negara Memutuskan untuk tetap Dalam serikat Akhirnya Dalam kedua kasus Pihak tidak Untuk memisahkan diri Akhirnya menang Meskipun dengan Magrin yang relatif kecil Dinamika politik Ditransformasikan secara mendalam Oleh referensi Pemisahan diri Hanya karena masalahnya adalah Tentang masa depan Konstitusional negara Yang dibentuk Dan minoritas Nasional yang berusaha Untuk membebaskan diri Dari pengawasan yang dilakukan Oleh regime politik Dalam konteks ini Wacana politik Memobilisasi argumen Yang menarik baik Untuk alasan dan emosi Dan yang bergantian Memanggil ancaman dan harapan Membuka peluang baru Untuk mengubah posisi Unit Nasional Subnegara Bagian dan Konstitusi kerangka Analisis reformasi Yang diusulkan ini Dan diimplementasikan Akan Memungkinkan kita Untuk merefleksikan Perasa peran secara lebih umum Referendum yang gagal Tentang pemisahan diri Dalam menyediakan Konstitusi perubahan Akhir dalam demokrasi Multinasional Yang bagian ketiga Saling ketergantungan Dalam gerak Nasional Skotlandia Politik normal Sering terganggu Oleh politik Konstitusional Di mana Gerak dan Partai Nasional Menantang Dan terkadang Menyerukan Perubahan Tentang Konstitusi Nasional Inggris Raya Memiliki kelebihan Dari Bagian yang adil Dan politik Konstitusional Dalam Beberapa tahun Terakhir Dari referendum Kemerdekaan Skotlandia Pada tahun 2014 Hingga Brexit Referendum Pada tahun 2016 Yang menyebabkan Kepergian dari Sekian dan terima kasih Terima kasih selamat menikmati